Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda, halo teman-teman, halo semuanya Selamat datang di channel diari keluarga Jikri Welcome back to my youtube channel Dan jangan lupa tolong pohon ulah hilap Di like, di komen, di subscribe Di subscribe ya bun Dan terima kasih buat para bunda yang sudah ngeklik video aku Ini teh anak-anak aku bunda ya Aku teh kalau siang teh begini bunda ngasuh gitu ya Ngasuh anak-anak gitu ya Ngawasin anak-anak main di rumah aku ini teh bunda Makanya rumah aku mah dah kadang-kadang temen di barala gitu ya Balatak udah gini bunda tempat amengnya barudak Tempat ulinnya barudak gitu Di sini teh anak aku mah satu bunda Itu mah temen-temennya ya Biasa bunda di kampung mah begitu dah bunda Masih main bareng-bareng gitu Nah ini karena anak-anak teh lagi anteng di depan Jadi aku teh ke belakang aja ke dapur bunda Ini teh sekitar jam 1 siang ya Aku teh mau bikin cemilan aja Ada di kulkas teh ada itu kacang ijo Kacang ijo buat bubur kacang ijo Jadi aku teh iseng-iseng mau bikin bubur kacang ijo aja bunda Buat anak-anak di depannya yang banyak yang ngariung Yang ngariwuh-riwuh kan itu ya Kacang ijonya teh ada sekitar setengah kilo bunda itu teh ya Biasa bunda kalau mau bikin bubur kacang mada ya Harus pakai jahe Pakai daun ini apa sih Daun pandan wangi ya Sama daun limo Jeruk limo Sama gula merah Ditambah gula putih Gula pasir ya Sama apa sih itu teh Air santan ya Air kelapa Santan kelapa Aku mah pakai kara aja bunda Satu biji aja Ini gula merahnya dipotong-potong dulu ya bunda ya Biar gampang liur Biar gampang apa namanya teh itu teh liur Gula merahnya teh dua gandu bunda Nah ini gula pasir Gula pasirnya secukupnya aja Jangan terlalu manis juga bunda Kalau terlalu manisnya bikin enak Kalau aku bilang mah Nah ini teh si karanya yang satu aja ya bunda ya Karanya mah belakangan aja nanti bunda Kalau sudah ngegolak gitunya Nah ini si kacang ijonya diaduk-aduk ya bunda ya Biar liur gula merahnya yang tadi Sama gula pasirnya juga ya bunda ya Nah ini karena udah ngegolak Ngegolobrok itu si kacang ijonya teh Kita masukin aja ya bunda ya Nah ini kacang ijonya teh tadinya teh direndam dulu Bunda semaleman ini teh ya Kalau sudah direndamnya gampang cepat matang Itu teh bunda udah beka Apa sih namanya teh pokernama udah itulah Udah empuk gitu Karena si kacang ijonya teh udah direndam Jadi matangnya teh cepat bunda ini teh ya Nggak perlu beberapa jam gitu ya Sebentar aja ini teh Nah ini bunda udah mendidih ya Tuh itu si bubur kacangnya Si kacang ijonya teh masih begitu Tapi sudah empuk nih teh bunda Eh pas bubur kacangnya mateng teh anak-anak teh udah pada bubar Bunda udah pada pulang Di rumah teh tinggal anak aku aja Sendiri sama temennya satu gitu Lanjut aku teh mau angkatin jemuran Bunda ini teh sekitar jam 3 sore ya bunda ya Karena udah pada kering nih jemuran teh Alhamdulillah cuaca hari ini mah bagus Bunda alhamdulillah ya Pakaian aku teh pada kering semua ini teh Nah ini jemuran aku ya Aku angkatin dulu Nah begini bunda jemuran aku Jemuran tradisional Masih jemuran jaman bahagia Ya bunda ya pake gantar gitu Pake bambu dirawat terus diiket Pake tali bunda ini teh Praktis bunda gak butuh waktu Maksudnya teh gak butuh modal banyak gitu 5 ribu aja udah jadi jemuran ini mah Repotnya teh kalo cuma waktu mau hujan aja bunda Kan kalo mau hujan mah riwih ya Raribut gitu Kalo angkat jemuran teh ini teh menibak Bikbek bunda ngangkatnya teh ini teh Kalo hangar biasa makan tinggal nyabut-nyabut aja ya Kan kalo ini mah harus dicopot dulu gitu bunda Jadi agak riwih kalo hujan mah bunda Nah itu buruan aku masih balap bunda Masih banyak sampah Dah tadi pagi teh masih lengket gitu ya Jadi aku teh gak nyapu pagi tadi teh bunda Dah semalam teh abis hujan Walaupun kecil Ketanah teh jadi lengket gitu Si sampah teh si runtah tehnya bundanya Jadi susah disapunya teh bunda Sekarang juga waktu aku ngedabing teh Ini teh bunda di luar Masih paratak hujan bunda Alhamdulillah gitu ya Nah ini anak aku bunda Yang gak pake baju ini tuh Bunda yang pegang odong-odongan itu bunda Itu teh mainannya ya bunda Ini masih ada satu temennya ya Yang masih temenin di rumah ya Mereka teh kalo main berdua teh anteng Teh bunda itu teh Cuma perlu pengawasan aja gitu Harus ditemenin doang gitu ya Namanya juga anak kecil kan Takutnya teh ada apa-apa gitu Aku mah suka ngawasin terus bunda Enggak dilepas Itu anak kecil teh Pak lawur melang Wah edak rumah kalo sama anak kecil teh gitu ya Apalagi kalo jauh-jauh Enggak boleh bunda Nah ini lanjut Aku teh ngelipet baju ya bunda ya Aku teh kalo ngelipet baju teh Kalo anaknya ada di rumah mah jam segini Aku teh jam segini ngelipet Tapi kadang-kadang makan Kalo anak aku suka main di depan gitu ya Di rumah tetangga Aku teh ikut juga kan ke rumah tetangga Ini teh bunda ada melang gitu Jadi kalo dia main teh Aku teh nanti malam Abis maghrib gitu ya Sebelum isai gitu Aku lipat-lipat bajunya teh di dalam Karena ini mah masih siang Anaknya aku anteng gitu Cuacanya juga bagus Jadi aku ngelipet-lipatnya siang hari aja bunda Nah ini bunda Kebetulan ada tukang arisan lewat ya Bayar arisan dulu Biasa bunda di kampung mah udah gitu Bunda punya-punya arisan-arisan gitu ya Seribu dua ribu gitu ya Alhamdulillah gitu ya Itu bunda Paketan daging buat lebaran itu Ya bunda ya Buat hari raya Dakumah harus nabung bunda Soalnya kan kalo hari raya mah tau sendiri Di kampung akumah bunda Harus ya paling sedikit 15 kilo punya daging teh gitu Jadi harus nabung dari sekarang Itu teh bunda Alhamdulillah akhirnya Apa sih ini teh lipatan Aku teh selesai juga ya bunda ya Setelah itu mah aku simpen Di lemari anak-anak aku ya Di lemari masing-masing aja gitu ya bunda ya Karena buruan aku teh tadi teh barah lah ya Paginya teh aku gak sempet nyapu Karena lengket Karena habis hujan semalam Jadi setelah beres-beres baju tadi Setelah dilipat terus dipasukin Ke lemari masing-masing Teh aku lanjut nyapu ya bunda ya Tidak begini bunda Buruan halamannya Kampung mah begini bunda Sokradalah luas Gitunya Tadalah lega gitu Terus banyak pohon-pohonnya juga bunda Ada di buruan aku teh ya Ada pohon mangga Ada pohon jeruk bali Terus ada pohon petai Petai gitu ya bunda Ini teh jadinya teh baralah terus bunda Tiap hari teh ini teh Ada banyak daun-daun kering Ranting-ranting gitu ya bunda ya Yang berjatuhan gitu Tapi walaupun gitu Kalau musimnya berbuah mah bunda kan enakin Ya banyak buah mangga gitu ya Di kampung aku teh Di buruan aku Di halaman aku Sekarang juga ini teh lagi musim Buah penyelang bunda Buah mangga aku teh ya Buah penyelang itu teh bukan musimnya Tapi masih berbuah gitu bunda Tidak banyak Kalau buah penyelang mah bunda Tapi alhamdulillah itu gede-gede Kalau sedikit mah bunda Berbuahnya teh Tadi juga aku liatnya itu teh Buah mangga nya teh Udah pada tua-tua gitu ya Udah mau matang gitu ya bunda Udah waktunya diambil gitu Waktunya dipetik gitu teh bunda Terus pohon petainya juga itu sama bunda Itu teh udah marah rendul Udah ya alhamdulillah Kayaknya sekarang mah berbuah Jadi ini pohon petai teh ya Biasanya yang tahun-tahun kemarin mah Cuma mendul aja bunda Itu teh gak jadi putih Gak tau itu teh kenapa Tapi insya Allah tahun ini Manda keliatan gitu ya Lo buat pisang Pendulnya teh bunda Terus itu si jeruk bali juga bunda Alhamdulillah udah Apa sih itu teh Udah mau tua-tua buahnya teh bunda Alhamdulillah Kalau di kampung mah begitu Udah bunda banyak buah-buahan Di pohon gitu ya Jadi gak usah beli-beli Kalau pengen buah-buahan mah ya Gak beli-beli mah mahal bunda Mendingan metik aja di kebun sendiri Kalau ada gitu ya Di kebunnya sendiri Tapi begini bunda Kalau halaman luas teh Gini bunda Kalau nyapu-nyapunya teh Lama ya Itu capek gitu Nyapu-nyapunya teh ini teh Udah kalau gak disapu teh ini teh Bara lapisan bunda Nah ini tepat sampahnya aku bunda Mau dibakar disini Udah disapu teh bunda Nah ini bunda Anak aku teh ngingi cilik Wih bunda Kalau aku kerja teh gitu Bunda dia mah ngikutin terus gitu ya Karena kan akunya Enggak ngikutin dia main kan teh yang dia Ngikutin aku kerja gitu bunda Nah ini sampahnya bunda Dan ini teh tiap hari bunda Segini teh sampah teh ya Namanya juga di luar ya Di buruan Di halaman gitu ya Pasti itu teh Sampah-sampah dari mana gitu ya Berterbangan Itu yang aku lempar-lempar itu teh Cangkang-cangkang aqua gelas bunda Ya itu teh dikumpulin gitu Aku kumpulin nantinya teh Bisa ditukar sama tukang rongsok gitu teh Di kampung aku mah gitu bunda Kalau ngumpul-ngumpulin Cangkang gelas aqua gitu ya Itu teh bisa dapet baskom gitu ya Bisa dapet bak Bisa dapet tiker Itu teh bunda Beneran jadinya teh aku teh ikut-ikut Dan ngumpulin bunda Kan lumayan ya Enggak usah beli-beli gitu ya Ngumpulin rongsokan Sekarung dua karung Itu teh dapet bak gede Bisa dapet pot bunga juga bunda Itu teh Ya bunda itulah aktivitas aku hari ini teh bunda Ya dari siang sampai sore bunda Nah itu teh bu guru aku bunda Bu guru waktu SD itu teh Biasa bunda kalau kerja di luar teh sambil ngobrol-ngobrol sama tetangga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton